Oke, balik lagi ke channel Youtubenya SPD Speedometer Nah, baru aja kita sampai dari rumahnya Jejo Kali ini kita nggak ngerjain di sana Tapi kita panggung ke workshop kita untuk rapihin interior lagi Nah, kebetulan di workshop juga lagi ada mobil yang sama Range Rover juga Range Rover HSE Tahunnya sama kayak tahun 1995 lah Nah, jadi apa aja sih yang akan direstorasi dari interior sih Range Rover yang satu ini Salah satunya kalau untuk dari bagian depan Nah, udah kelihatan nih Pecah Pecah karena mungkin plastiknya udah getas atau udah rapuh lah Terus ini bagian bawah juga sama Banyak lem-leman tuh bekas di sambung-sambung karena pecah juga Terus bagian cover speedometer juga goyang Terus untuk jok sebenarnya agak kusam ya Cuma karena ini secara overall sih masih bagus Nanti coba kita cleaning dulu aja Soalnya kalau di revend-revend kayaknya masih Sayang lah, masih wajar lah Untuk kerusakannya nggak yang sampai retak ataupun sobek Terus di door trim juga Kelihatan nih Bagian sini sama bagian yang bekas sandaran tangan tuh pudar Nanti akan kita rapikan supaya warnanya sama lagi Harusnya ini warna kayak gini nih, coklat Karena satu-kesatuan Ketika sampai atas nih udah Amal kelihatan pudar loh Ada yang kayak hijau-hijauan malah kayak gitu Terus ya paling kalau yang kayak dashboard nih masih nggak ada pecah ya Paling nanti kita bersih-bersihin aja lah Nggak perlu di restorasi Nah Nih bagian belakang nih Pecah juga Nanti kita copot sekalian kita bersihin mica-mikanya Terus di bagian depan lagi Nah pudar Walaupun panel woodnya tuh masih seger banget Terus bahan blue drone-nya juga masih seger banget Cuma ya di bagian sini karena seling kena kulit Jadi pudar Wajar sih mobil juga tahun 1995 Jadi ya masih wajar gitu Secara overall juga nggak terlalu banyak sih yang harus diberesin Harus di restorasi Nggak kayak waktu sebelumnya kan integra tuh ya Integra tuh sampai turun dashboard Door trim hampir semuanya lah Tapi kalau ini cuma minor sih masih minor lah Nggak terlalu banyak Terus di bagian samping sini juga cover Degra transmisi Konsol tengah cover sampingnya Terus ini nanti coba kita Cleaning dulu gitu Supaya tetep mempertahankan originalnya Kalau ini Ini tuh pastilah Sama kanan-kiri Nanti kita beresin Terus kalau bagian tengah Tengah nggak ada ya Tengah masih seger nih Terus Untuk speedometer juga kelihatan tuh ada MID tengahnya kan Itu agak Buram ya redup ya Lampunya Nanti coba kita cek di Teknisi SPD Nih coba kita lihat Cahayanya nggak rata Karena ada Bagian yang gelap gitu Jadi kayak ada yang berpulau gitu Gelap tuh biasanya sunburn Nanti kita cek juga ya Bawah lamnya Apakah bisa dibikin lebih Sedikit lebih terang Supaya lebih segar Atau Sementara itu dulu Nanti paling kita lihat Progressnya Dan juga Hasilnya seperti apa Kita sih kasih waktu Estimasi 3-4 hari Kita lihat apakah Harusnya kekejar sih ya Kalau nggak ada Masalah-masalah atau trouble tambahan Pokoknya ini secara keseluruhan Mobil masih bagus lah Kondisinya Nggak Nggak terlalu parah Dari bodi juga Dari bodi juga Dari bodi juga sebenarnya kelihatan sih Bodi masih segar Lampu-lampu masih segar Cuma namanya mobil Eropa Walaupun disimpen Jarang-jarang dipakai pun Pasti ada aja Plafon turun Atau Berjamur-berjamur Kayak gitu Atau yang plastiknya jadi getas Itulah Minusnya gitu Pokoknya Pantau terus Youtube kita Bye-bye Oke Kali ini kita mau update Pengerjaan dari mobilnya Yejo Yang Range Rover kemarin Yang kita restorasi Yang interiurnya beberapa Nah udah rapuh Rusak Nah ini sekarang kita udah beresin semua Udah rapi semua Ternyata Ada beberapa bagian tambahan Yang kita kerjakan Karena memang kondisinya Ya sudah harus direlustrasi juga sih Ini langsung kita lihat aja ya Di sini Udah kelihatan Bagian handle pintu belakang nih kemarin Ini pecah Ini sekarang udah rapi semua Terus semua juga udah normal sih Sebelum ke dalam Kita ke bagian depan dulu Nah Ini untuk grillnya Sekarang warnanya udah Lebih fresh Warnanya juga Kita mengikuti Katalog ya Maksudnya Sesuai warnanya dia Agak-agak Abu-abu Bukan hitam Terus kalau kemarin kan Itu pudar-pudar ya Bule Nah ini sekarang udah Fresh lagi Warnanya udah Bagus Terus Nggak cuma di Bagian grill Kalau untuk di luar Kita juga Nerapihin bagian ini Di bagian Dekat Wiper Kemarin tuh ada Pecah ya Retak Terus Warnanya juga udah Bulen Kita udah rapiin lagi Semuanya udah Bagus lagi Terus yang retak-retakan Juga udah Nggak kelihatan lagi Pokoknya seperti baru sih Walaupun karate sih Masih tetap yang lama ya Karate terpisah Sama yang Bagian plastiknya ini Terus kita ke bagian Interior depan Nah Kemarin kan kelihatan tuh Agak Bule-bule Agak kehijau malah Bukan Bukan coklat lagi Kehijau Nah ini sekarang udah Fresh lagi Terus yang Kelihatan banget ini nih Bagian silplet Tadi kan pecah-pecah Terus ada tulisan Jangan diinjak Nah ini sekarang udah Utuh udah rapi Untuk jok Kemarin Sebenernya kita Nggak repair ya Kita nggak restorasi Karena Kelihatan joknya tuh Masih Original dan Sebenernya Ternyata tuh Sebelumnya udah pernah di repair Jadi kita nggak mungkin Repair ulang Karena nanti takut Hasilnya tuh nggak Kesejar seperti orinya lagi Jadi cukup kita bersihkan lagi Dan lumayan Kelihatan sih bersihnya Dibanding Sebelumnya kan Agak-agak Flag-flag hitam ya Sekarang udah bersih Terus Bagian ini nih Di bagian trim Di bawah setir Sekarang udah rapi Tadinya Bekas lem-leman juga Bekas liper Itu bekas sambung-sambungan Akhirnya kita rapihin Nggak mungkin Kalau kita sambung doang Karena itu Resikonya bisa rapuh lagi Akhirnya Kita bungkus Sesuai warna Yang lainnya Jadi tetap seragam Biar Warna-nya tetap senada Terus Cover setir juga Kita udah rapihin lagi Karena disininya patah Nah kita udah rapihin Jadi kondisinya tuh Tetap Terteorinya Kelihatan rapet banget Sekarang Sekarang gak ada patahan-patahan Yang kelihatan Ini udah rapi Ini kemarin juga ada yang Terbelah juga udah rapi Sini juga Bagian kontol tengah Kanan-kiri Kemarin tuh ada pecah-pecah Sekarang udah rapi Semua Terus Kemarin kita pengerjaan Di door trim Itu juga Lebih fresh lagi Sebenernya Terus gak cuma di bagian depan Kita pengerjaan Di bagian Door trim belakang juga Nah untuk bagian belakang Untuk jok Kita gak 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 ada pengerjaan Karena masih rapih Ini kerut-kerutannya Juga masih Masih ya Seperti aslinya sih Gak ada yang bermasalah Sobek ataupun Sudah Kempes busanya ya Ini masih Bagus sih Paling kita ngerjain Di bagian tetap Door trim belakang Karena kemarin tetap Udar dan yang masalah Di Bagian ini Kain blue drew yang sudah Pada Copot-copot Atau udah pada Renggang-renggang Kita kencangkan lagi Supaya Rapi Seperti orinya Untung masih ketolong Bahannya itu masih cukup Jadi kita gak Ganti bahan Jadi kita cukup rapikan aja Bagian Kainnya ini Supaya Rapet Gak ada yang kebuka-kebuka Di bagian pinggir Kita pengerjaan Di seal plate Belakang juga Karena kita ngerjain Seal plate Bagian depan Kanan-kiri Yang pecah kemarin Akhirnya Karena seal plate Belakang itu Satu Bekas repair juga Akhirnya kita Rapihkan Kanan-kiri Supaya warnanya Senada Terus kita gak cuma Ngerapin interiornya aja Udah pasti Kalau masuk Ke SPD Apalagi Kalau bukan yang dikerjain Bagian Speedometer Nah untuk speedometer Nah untuk speedometernya Kemarin tuh Bagian MID Ini MID tengah Kemarin Gelap banget Gelap karena itu sunburn Dan LED nya itu udah Udah redup ya Jadi ini Ada fault di bagian sini nih Ada malfunction tuh Gak kelihatan Akhirnya Setelah kita bersihkan Kita restaurasi Bagian MID Sunburnnya Nah sekarang udah Bisa kelihatan Kilometernya Sampai ke Notifikasi-notifikasi Error yang ada di mobil ini Seperti ini nih Airbag Fault Sama Ya bonnet Open Terus Banyak notifikasi yang Sangat Bermanfaat Untuk Bagian driver tuh Mengetahui Apa sih Problem yang Ada di mobil ini Jadi Kalau ada Samsung DMID Itu Jangan diambil Spele Mending langsung aja Bawa ke SPG Dirapikan Direstorasi Supaya Kalau ada Problem-problem di mobilnya Karena ini harus Harus Sebutlah Dirapikan Supaya Dalam berkendara Juga kita Aman-aman Tenang Mungkin itu aja sih Yang udah kita rapikan Dari bagian Trim-trim Terus bagian Panel-panel Terus juga Speedometernya Paling habis ini Nanti kita Langsung kirim Ke Rumahnya Jeffrey Joke Pokoknya Kalau ada problem Di bagian Speedometer Ataupun Interior Itu Trim Joke Apapun itulah Misalkan Di bagian Door trimnya Yang bermasalah Atau di bagian Joke-nya Yang bermasalah Panel-panel Yang mati pecah Itu bisa kita Restorasi juga Jadi gak cuma Speedometer Jadi kita Ngerafihin Bagian dashboard Bagian panel-panel Terus gak cuma Bagian interior Kita juga Ngerapihin Bagian eksterior Terutama Di bagian lampu Karena Untuk Pengerjaan lampu Kita masih Satu workshop Dengan Yongmotor Jaksel Sudah pasti Tau lah ya Kalau Yongmotor Grup Hasil kerjanya Kayak gimana Kalau ada problem Di bagian speedometer Interior Dan headlamp Langsung aja ke SPD Jakarta Dan Yongmotor Jakarta Selatan Nah Niko Akhirnya mobil udah Saya antar lagi Mobil udah beres Bisa dilihat nih Kita lihat Perbedaannya Untuk Bagian depan Nah Kelihatan beda lah Karena kemarin Disini kan ada Sampai ada tulisan nih Jangan Pecah-pecah Sekarang udah bagus Jangan diinjak Kemarin tulisan Terus Kaget Door trim Sampai door trim Kita rapihin Terus panel Konsol tengah nih Kanan-kirinya Kita rapihin Over speedo Plus speedometer juga Karena MID Itu kan kemarin Gak kelihatan kok Itu bahaya sebenarnya Karena Notifikasi error tuh Atau malfunction Gak kelihatan Akhirnya pas setelah Sudah normal Baru kelihatan tuh Beberapa malfunction Itu dia pentingnya sih Sebenarnya Kalau sunburn gitu Terus belakang juga kita Lumayan juga nih Ya door trim Plus seal platenya juga Sampai ke Kain-kainnya Gitu Sampai ke Belakang juga Dapat gak sih Ngurusin mobil Jepang Sama mobil ini Repotan mana Kayaknya lebih repot Eropa ya Sumpah lu Karena dia kadang Gak dipakai pun Bisa begitu Gak dipakai pun Iya Kenapa ya Atau misalkan Tergantung sih ya Sering kejemur Atau Tanas Ngecuat Iya Ataupun Plafonnya turun Kayak gitu Nah kemarin juga gak cuma Interior kok Jadi eksterior Beberapa tuh Kita kerja juga Seperti Bagian grill nih Kemarin udah bule Nah sekarang udah Lebih seger Sama ini Bagian trim Cover Wiper Juga kemarin Ada yang pecah tuh Pakmu Semarin info Kira yaudah Sekarang ke Overall gue puas banget Puas banget Siap Gak pernah Gak pernah gagal Sama dia Jadi Buat kalian Yang perlu Mobilnya di restore Interiornya Pilih SPD Siap Thank you Ko Yeah Bye 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 Bye